ya lah karena ketulungan dosa ya itu masih diampuni Allah Ta'ala aja mana bukti Allah Ta'ala mengampuni, pasti diberi nyerizki ya terus setiap hari masih disembunyikan Allah Ta'ala aja terus kesalahan seorang berarti Allah Ta'ala itu, maafkan aja ada juga manusia tuh yang dikit-dikit tersinggung dikit-dikit tersinggung dikit-dikit tersinggung cuman hilangnya lakas hilangnya lakas penyinggungan tapi pemaafan orangnya keadaan dendam nah jangan jadi yang kayak ini ngalih juga bisikawan penyinggungan tuh kadang bisa salah pandai sedikit tersinggungan, merangut, masa muka, munyong, hidung ya lah eh jangan kayak itu, jangan bila bisikawan yang kayak itu tuh bahagia hati kita ya lah bahagia hati kalau penyinggungan tersinggung cuman Alhamdulillah orangnya tuh keadaan dendam itu mat sangit ampe mat sangit ampe cuman jangan jadi kayak ini ada manusia yang paling buruk bener jangan dikawani lakas diparkikin jangan penyinggungan lawan sekali tersinggung sampai mati kadang kawan itu malih manusia ini menggaya orang bisa sekali digaya orang sangit waduh nah paham ya lah biar ada bisikawan kayak itu jangan dikawani ngalih gitu nah yang paling nyaman manusia tuh kadapati mau tersinggung kadapati mau marah tapi sekali marah setomat hilangnya itu paling nyaman manusia jangan pemarahan jangan penyinggungan jangan apalah biasa aja kadapati terlalu cuik-cuik aja lah biasanya lah banyak yang baca salawat biar keadaan penyangitan 500 kali sehari semalam biar keadaan penyangitan biar tenang biar keadaan pendendam wadil afwa jadilah orang yang pemaaf kata Allah Ta'ala long Allah Ta'ala yang tukang ciptakan kita aja pemaaf masa kita orang yang cuman diciptakan tidak mau memaafkan Allah Ta'ala orang yang menciptakan orang yang maulah orang yang membuat aja hakon memberi maaf masa kita yang manusia yang hanya diciptakan ini aja kadahakon memaafkan bah terlalu benar nah bila ada bisik kawan yang kadapati mau minta maaf berdamai itu kawan pendendam jangan nih kawan mengalihi kita mengalihi kita jangan pendendam wa'mur bil'urfi suruhlah dengan kebaikan suruhlah dengan kebaikan jangan menyuruh orang yang kadapati bahku kadapa kawan lawaninya tuh orangnya lapah nah itu menyuruh yang kadapati karena ya lah kemudian lagi wa'arid'anil jahilin berpalinglah daripada orang-orang yang jahil jangan diladani datang orang-orang Najran kepada Nabi orang-orang Kristen datang orang-orang Kristen Najran datang kepada Nabi datang kamakah bertemu dengan Abu Jahal minta tunjukkan dengan Abu Jahal mereka bahwasannya kata mereka mereka ingin bertemu dengan orang yang mengaku Nabi mereka ingin menanyakan sesuatu tentang agama ingin berdebat wah semangat Abu Jahal menunjukkan dimana tempatnya Muhammad itu nah karena nih harapan orang yang bisa mengalahkan Muhammad dalam berdebat ada kesamaan ilmu orang-orang Nasrani eh ternyata setelah bertemu dengan Nabi kita keluar dari rumah Nabi kita mereka semua sudah Islam sudah Muslim bertemu dengan Abu Jahal jadi Abu Jahal bungulnya Buhan Muni bungulnya Buhan Muni jauh-jauh datang kesini anak berdebat dengan Muhammad ujung-ujungnya Buhan Muni masuk Islam disambat-sambat di Abu Jahal di hina-hina Abu Jahal disangit Abu Jahal apa kata mereka lana akmaluna walakum akmalukum habis paling jangan di bawah di bawah ini kadabah habisan ini kadabah habis habisan kemudian Allah